Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi lagi-lagi berjumpa bersama saya Arit Ang oke teman ini dia belasteran ayam kampung sama bowler saya ini saya udah lama banget gak update teman ini baru sempet update ini yang kemarin 5 itu yang satu udah saya sembelih karena yang satu tuh kecil banget teman jadi di patokin yang besar itu yang pejantannya di sebelah sana itu jadi kayak sakit itu udah saya sembelih satu teman karena kakinya tuh kayak lalu lumpuh karena di dipatokin sama pejantannya ini tinggal empat ini usia 5 bulan segini teman ini berarti ini ada pejantannya tiga terus betinanya tuh satu ini betinanya ini udah mau bertelur teman malah ini karena ini udah aktif sama pejantan bowler yang besar itu disitu nih usianya udah 5 bulan jadi saya udah lama banget ini gak update ya kan jadi kemarin ada yang bilang kapan update ayamnya ini ini saya baru saja sempet update ini segini teman bongser ini berarti itu cukup bongser ya kan daripada ini ini yang indukannya ini indukannya udah mulai bertelur lagi tapi belum dikawinin sama yang buler jantannya itu karena ini udah besar banget ini sudah tidak kuat menopang jadi ini telurnya invertil jadi tidak bisa ditetaskan karena tidak ada perkawinan ya mungkin kalau ini udah jago-jago jadi pejantan-pejantan yang siap kawin baru betinnya ini bisa mengeraminya teman telurnya divertil dan saya akan coba ini teman yang berarti nanya ini yang udah mau ibaratnya itu udah memet memet itu udah mau berinteraksi dengan pejantan nah jadi yang berarti nanya itu kalau udah mulai berinteraksi sama pejantan ini tanda-tanda dia ada masa-masa dia mau bertelur lah seperti itu saya itu pakainya mudah teman cukup dedak sama sisa-sisa sayur atau nasi ini ada sisa-sisa sayur dari ada emi ini ada buncis ada pokoknya komplet saya kasih pakan kenapa kok ini panas saya gunakan air panas supaya di samping dedaknya lebih bagus dan lebih kelimat juga kalau ada bakteri-bakteri kan cepat mati seperti itu ini udah sehat teman kalau kita menggunakan air panas juga lebih lahap ayamnya yuk kita beri pakan ini tuh ayamnya kalau pagi-pagi gini udah mulai ini kan tuh 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 berdebut kek itu kalau kita beri makan-makan susah dia lap banget teman tuh sama ada sayur-sayurnya ada buncis ada emi itu sama sekali dia suka kalau di tempat saya itu kalau sisa-sisa namanya itu tadah upo buat tadah upo itu ibaratnya itu buat tempat pembuangan nasi-nasi upo itu kan butiran nasi lah itu namanya kalau bahasa Jawa namanya upo jadi buat tempat pembuangan sisa-sisa nasi sayur ataupun yang lain sebagainya daripada dibuang mubajir lebih baik kalau kita punya hewan pemeliharaan seperti ini bisa dimanfaatkan ataupun bisa untuk pakan ikan seperti itu jadi lebih manfaat daripada dibuang ya kan sayang jadi dari kita untuk ayam dan dari ayam akan kembali kita lagi seperti itu teman kira-kira seperti ini teman update tanya saya ya mungkin nanti setiap setiap bulan lagi atau dua minggu lagi akan saya update lagi jadi nanti kalau ini udah jago udah-udah udah mulai dia berkokok saya update terus dan yang betinnya itu udah mulai bertelur juga akan saya update teman memang disini ada coraknya hitam itu dikit itu hitam yang itu juga ada coraknya hitam dikit nih bukan lah ini ada coraknya hitam ini juga ada kalau ini yang putih mulus ini oke itu teman bukan lah teman kalau makan dicampur dengan sisa-sisa dari sayur mungkin enak ya ada asin ada manis seperti itu oke teman jadi kira-kira ini update-an dengan saya tentang perkembangan blasteran ayam boiler usia 5 bulan oke saya R.I. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses para peternak ayam selamat menikmati selamat menikmati